Intro Hai hai hai, sabar teljon, hello fashion entusiast, welcome back with me Yunike Suwandi, Putri Bum Indonesia 2021 di Fashion Corner. Nah kali ini Yunike mau mengajak kalian untuk kita sama-sama mereview fashion yang sudah Yunike siapkan ini style-stylenya. Kita review sama-sama karena Yunike kemarin hanya mengambil gambar dan Yunike belum mereview, sengaja biar Yunike bisa review bareng kalian semuanya. Kita langsung aja ke gambar yang pertama. Wow, 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 ini bagus banget, jujur, I love it so much, terlihat sangat mahal. Ini terlihat sangat mahal banget dan juga ini bisa sih kalau kalian pakai ke acara formal di Indonesia masih memungkinkan. Tapi kalau kalian mau menggunakan itu di jalan mungkin bisa aja sih, tapi agak panas ya dengan kondisi cuaca di Indonesia dan iklim di Indonesia yang kurang cocok untuk penggunaan bahan kulit nih teman-teman. Karena bahan kulit kan seperti yang kita tahu tebal ya. Oke kita lanjut kalau ke gambarnya, jaket leather yang dia gunakan itu ada aksen-aksesoris di bagian lengannya. Itu membuat tampilan si kulit ini sangat mewah teman-teman. Ini dia pakai all black loh padahal, tapi tetap terlihat elegan dan apa ya. Biasanya all black itu adalah bahan-bahan yang antara mahal dan casual, tapi ini ya bener ini dua-duanya. Ini dia sangat terlihat mahal, dia juga sangat terlihat casual dengan kacamata hitamnya, dengan roknya yang transparan seperti itu dan juga dengan boots-nya. Ini Uniqa kasih nilai 10 per 10 karena Uniqa super suka kalau kalian gimana nih, kayak kira-kira kalau kalian ditawarin untuk menggunakan style seperti ini dan foto-foto mungkin di-endorse, kalian mau nerima nggak di-endorse-an seperti ini? Kita lanjut ke gambar kedua. Lagi-lagi ini menggunakan bahan kulit lagi ya. Karena Uniqa sekarang lagi pakai jaket kulit, jadi Uniqa juga mau mereview-review mereka-mereka yang menggunakan bahan leather. Biar kompak nih kita nih. Nah ini pintar banget nih dia memadu-padankan dress dengan luaran leather jacket, dengan kacamata hitamnya, dengan clutch dan dengan boots-nya. Ini enak banget buat dia foto-foto yang instagramable, ataupun dia mau lunch gitu ya, makan siang lunch itu oke banget. Karena kalau pakai kacamata hitam kan nggak mungkin ya mau dinner teman-teman. Mungkin warnanya cocok untuk dinner, black on black. Tapi kalau pakai kacamata hitam, kendel tapi ya teman-teman ya. Jadi ini cocoknya biasanya untuk dinner dan untuk dia enak nih jalan buat di, apa ya mungkin kalau kamu mau jalan-jalan di sekitar SCBD atau menjadi anak jaksel gitu ya. Kalian bisa banget nih pakai cara yang ini. Jadi semua mata tertuju pada kamu. Dan juga instagramable banget nih. Bisa banget nih kamu terinspirasi dari sini. Aku mau memberikan nilai 9 per 10 karena apa ya, aku kurang suka perpaduan si agak dressnya ini, apa ya, flare. Aku kurang suka di polanya aja sih sebenernya. Tapi overall ini udah cantik banget. Kita lanjut ke foto ketiga. Nah foto ketiga ini, ini elegan tapi kalau misalnya aku disuruh pakai ini, aku bingung mau pakai kemana. Karena ini elegan tapi, apa ya, takut di catcall. Nggak nih sebenernya. Ini cantik banget jujur untuk bahan leather luaran seperti itu. Ini outer, dia menggunakan si apa ya namanya ya outer leather ini di luaran ke meja putih. Ini apa ya, sebenernya basic banget sih teman-teman. Tapi seperti yang kita lihat kalau dipakai ternyata mewah juga ya. Dan terlihat berkelas, terlihat mahal juga walaupun tampilannya tetap casual. Karena lagi-lagi dia menggunakan kacamata. Ini street style oke banget kalau kalian mau pakai untuk kalian mau semua mata tertuju pada kalian. Kalian boleh menggunakan ini untuk berjalan-jalan. Atau mungkin kalau kalian kurang nyaman dengan bahan yang terlalu tinggi seperti itu. Kalian bisa banget menambahkan mungkin celana hitam ataupun leather ya. Leather pants itu kalian bisa banget nih. Itu masih matching kok di sini. Aku mau memberikan nilai 8 per 10 juga deh untuk ini. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Wow, ini buat laki. Aduh ganteng banget. Sayangnya tidak ada mukanya. Canda deh, kita kan mau review fashion-nya ya. Ini juga sama seperti yang tadi. Ini teman-teman seperti gambar sebelumnya. Ini sangat basic, sangat casual. Tapi karena ditambahkan oleh leather jacket ini membuat tampilannya ini lebih manly. Mungkin bahasanya lebih gagah aja gitu loh. Aku melihat semua orang yang menggunakan leather jacket itu terlihat boyish. Boyish iya, tapi juga elegan. Dan juga ini dia bagus sih. Tapi aku kurang suka sebenarnya di sepatu dan celananya. Karena black on blacknya itu terlalu nimpa gitu loh teman-teman. Antara sepatu dan juga celananya. Aku mau memberikan dia nilai 7,5 per 10. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Au, au, au. Ini masih bergambar laki-laki lagi. Nah, di gambar ini dia menunjukkan street style juga. Ini kayaknya tema-temanya yang aku ambil semuanya ini street style ya. Karena memang kalau kita menggunakan jacket kulit atau leather jacket ini. Biasanya kita kan menggunakannya kalau ngenaik motor. Kita kan mau foto-foto atau di jalan. Tapi kalau kita lagi jalan kaki juga jarang banget ya di Indonesia ini jalan-jalan menggunakan leather jacket. Karena yang ada kita akan banjir keringat nih teman-teman ya. Nah, ini aku suka sih style hadiah. Basic dalemannya itu hoodie dengan leather jacket. Aku sudah pastikan dia bukan berada di Asia ya. Bukan ada di Asia Indonesia pastinya. Karena udah leather aja tuh leather aja udah panas gimana dia menambahkan hoodie. Tapi ini oke banget kalau kalian mau sekedar untuk foto-foto. Atau ternyata kalian ini mau menggunakan yang ekstra untuk apa ya. Mungkin kalian mau naik motor. Kalian biar malem-malem gitu. Tapi jangan pakai acamata hitam ya teman-teman lagi-lagi kalau malem-malem. Ini oke banget. Ini kayak oh my god gaul banget nih kalian tinggal naik motor. Tapi jangan kebut-kebutan ya teman-teman ya. Dan tetap pakai helm. Aduh jadi salah fokus nih teman-teman. Nah, ini aku mau kasih nilai 8 per 10. Ini bagus banget perpaduan black on black-nya. Semuanya black on black tapi I love gambar selanjutnya. Nah, teman-teman ini adalah foto yang terakhir. Dan ini jujur yang paling aku suka sih sebenarnya diantara yang tadi-tadi. Karena ini apa ya? Simple. Iya. Tapi juga bisa diterima. Maksudnya masih bisa digunakan di negara Indonesia gitu. Karena ya dalamannya kaos. Keluarannya jaket kulit tapi itu terlihatnya gak setebal itu gitu ya teman-teman. Dan juga kalau jaketnya, kalau kita merasa kepanasan ya udah tinggal dibuka aja jaketnya. Tinggal kita tenteng gitu aja. Itu juga menjadi fashion teman-teman. Dan juga dia dengan cara menggunakan jeans dan ikit pinggang. Oh, sama kayak Unique sekarang ini. Menggunakan jeans dan ikit pinggang juga nih. Nah, ini aku suka banget sama style-nya dia. Karena ini tercasual diantara foto-foto sebelumnya nih teman-teman. Tapi juga gak gagal dia untuk mempresentasikan si leather jaketnya ini menjadi sangat ciamik. Aku mau ngasih nilai 9 per 10. Nah, teman-teman gimana nih tadi setelah kita udah review bareng. Kalian setuju gak nih sama pernyataan Unique? Atau kalian punya opini lainnya? Kita bisa bertukar opini nih. Kalau misalnya kalian juga mau sekalian nunjukin style kalian dengan menggunakan leather jaket. Dan kalian posting, kalian bisa banget tag Instagram aku. At Unique Swn. Ataupun kalian mau buat TikTok gitu ya teman-teman. Kalian bisa tag Eljohn.Indonesia. Nanti akan aku beri feedback dan kita akan bertukar opini di sana. Nah, teman-teman. Kalau kalian masih mau menyaksikan informasi-informasi seputar fashion yang lainnya. Setelah saksikan fashion corner bersama aku pastinya. Unique Swandi, Putri Bumi Indonesia dari 2021. Hanya di Eljohn TV. See you sahabat Eljohn. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax